Banyak warga mendatangi Rumah Sakit Saiful Anwar, RSSA Kota Malang untuk mencari sanak saudaranya yang hilang pasca bentrokan di Laga Arema VS Persebaya, Minggu, tanggal 2 September tahun 2022. Dari pantauan surya, di depan kamar jenazah RSSA Malang, para warga ini sedang menunggu kabar kondisi sanak saudaranya. Sebab, di RSSA Malang saat ini ada 17 jenazah tanpa identitas yang kini berada di kamar jenazah. Sedangkan 11 korban lainnya, kini sedang menjalani perawatan intensif di IGDR SSA Malang. Dari tadi saya menunggu kabar dari keponakan saya, handphonenya aktif, cuma belum ada kabar dari kemarin, ucap Novan warga Galumbun Kota Malang. Keponakan Novan yang hilang bernama Dimas Satria. Pada Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, kemarin, dia sempat berpamitan kepada orang tuanya untuk menonton pertandingan Arema VS Persebaya. Akan tetapi, hingga laga usai sampai terjadi bentrokan di Stadion Kanjuruhan, Dimas belum juga pulang dan memberikan kabar. Dimas berangkat berempat dari rumah dengan menggunakan dua sepeda motor, yang tiga sudah pulang, tapi Dimas belum pulang, ucapnya. Sementara itu, rombongan dari Aremania Probolinggo juga kehilangan satu anggotanya pasca insiden kemarin. Saat ini, ada tiga Aremania Probolinggo yang masih berada di depan kamar jenazah RSSA Malang untuk memastikan kondisi temannya yang hilang. Teman saya bernama Yanuar Bramans Tio, kami pisah. Saat polisi menembakkan gas air mata ke tribun, ucap Rizal temannya, rombongan Aremania Probolinggo datang ke Kanjuruhan menggunakan dua elf dengan total 32 orang. Dari jumlah tersebut, hanya menyisakan tiga orang yang masih bertahan mencari temannya di Malang. Kami ketinggalan rombongan, semua sudah balik tinggal kami bertiga ini, dan teman saya satu hilang, kami bingung, apalagi HP saya juga hilang, tandasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.